Intro Puluhan murid SMK Negeri 1 Belinyu Kabupaten Pangka, Provinsi Kepulauan Pangka, Pelitung mengikuti pelatihan videografi dan jurnalistik di gedung aula sekolah. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari yang dimulai sejak 5 sampai 7 Agustus 2024 tersebut mendatangkan naro sumber dari Biro Ainyus TV Pangkal Pinang. Kegiatan pelatihan videografi dan jurnalistik yang bertajuk In-House Training atau IHT kreativitas melalui lensa membangun cerita yang diikuti sebanyak 40 pelajar tersebut menerima materi dari Ainyus Pangkal Pinang mulai dari pengenalan kamera, editing, video jurnalistik, pembuatan profil sekolah hingga pembuatan iklan produk. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Belinyu, Supriyanto mengatakan, kegiatan In-House Training yang digelar selama 3 hari di sekolah ini bertujuan untuk membangun kreativitas siswa untuk memanfaatkan teknologi yang ada sekarang. Maka saya selaku pekelas koma kemudian bersama rekan-rekan guru merumuskan satu program untuk meningkatkan kompetensi siswa di dalam memanfaatkan teknologi ini dengan memberikan pelatihan yang berupa In-House Training. Mereka mampu memanfaatkan teknologi ini dalam jangka pendeknya, mampu membuat konten, video, tapi harus dengan mempertimbangkan kearifan-kearifan, kebijakan-kebijakan, sehingga konten-konten yang dibuat nanti bisa sejalan mengembangkan kreativitas siswa, kemudian membangun ide, membangun gagasan untuk membuat dirinya bisa berkreasi yang positif. Baik, saya dapat beberapa skill baru, yaitu mengedit, memakai kamera, dan berbagai hal lainnya. Saya bersyukur karena bisa terpilih menjadi peserta di In-House Training ini. Kepada para narasumber, saya mengunjukkan terima kasih karena sudah berbaik hati, berbagi ilmu kepada kami para peserta, dan untuk Bapak Sukarianto, kami terima kasih karena sudah mengadakan acara ini. Saya menerima ilmu-ilmu baru, seperti pengeditan, pemakaian kamera, aplikasi-aplikasi, dan juga kekompakan tim saya dapat ilmu. Setelah usai mengikuti pelatihan videografi dan jurnalistik ini, para pelajar diharapkan dapat memilah video atau foto yang mereka ambil melalui ponsel untuk di-share ke media sosial atau publik. Dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Blitung, Muhammad Molana, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!